Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam Sakramen Rekonsiliasi atau kita kenal dengan Sakramen Tobat, yang terjadi di sana adalah situasi rahmat. Ada Pakatah mengatakan, di mana dosa bertambah, di situ rahmat berlimpah. Tapi ini bukan artinya kita berlomba-lomba untuk berdosa. Tetapi ketika kita melakukan dosa, kita punya kesempatan untuk melakukan pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Sakramen Tobat, syarat pertama yang perlu dilakukan adalah kerendahan hati dan mau mengakui bahwa diri adalah manusia yang lemah dan mudah jatuh dalam dosa. Kalau tidak ada tersadaran untuk terbuka dan mengakui kalau diri berdosa, maka Sakramen Tobat itu tidak akan terjadi. Maka ketika kita masuk dalam ruang pengakuan dosa dan di hadapan imam, yang perlu kita tampilkan atau yang perlu kita katakan adalah kerendahan hati kita di hadapan Allah kalau kita mengakui segala dosa kita. Bukan kita bercerita kenapa kita melakukan dosa tersebut. Bukan kita memberikan alasan kenapa kita melakukan dosa tersebut. Tetapi sungguh mengakui bahwasannya apa yang saya lakukan itu saya tahu kalau saya salah dan saya tahu kalau saya menyakiti hati Tuhan. Maka saya membutuhkan rahmat dan pengampunan dan keterbukaan untuk mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Dalam bacaan Injil pada sore hari ini, kita melihat Ibu Zebedeus datang kepada Yesus. Yang dilakukan Ibu Zebedeus kepada Yesus adalah sebuah keterbukaan hati dan kejujuran tentang apa yang diminta dan diinginkannya. Mungkin ini bisa kita refleksikan ketika kita meminta kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Apakah kita sama seperti Ibu Zebedeus ini meminta sesuatu yang begitu tinggi tanpa mengetahui dan menyadari diri kita? Tetapi Yesus tidak menghakimi dan tidak menghukum Ibu Zebedeus ini. Tetapi Yesus memberikan jawaban dan memberikan nasihat itu dengan lemah lembut dan mengarahkan anak-anak dari Ibu Zebedeus ini menjadi rasul yang unggul. Saudara-saudara yang terkasih dalam sakramen tobat merupakan rahmat Allah untuk diberikan kepada manusia supaya manusia dapat memperbaiki hidupnya dan relasinya dengan Allah untuk hidup dengan erat. Dan pertobatan itu merupakan usaha ketika kita mau dekat dengan Allah. Sedangkan Injil pada hari ini, Yesus itu memberikan pesan jelas kepada kita bahwasannya barang siapa untuk menjadi yang paling besar dia harus melayani dan menjadi yang paling kecil. Syaratnya adalah hidup melayani. Dan untuk dapat melayani kita membutuhkan rasa tobat itu. Orang mau melayani, mau hidup dalam pelayanan ketika sudah menerima pertobatan. Orang sebelum menerima pertobatan tidak akan mau melayani. Karena pertobatan kita punya kerendahan hati. Karena pertobatan kita punya kesadaran bahwasannya kita mau memiliki kasih yang kita terima dari Kristus. Yesus memberikan syarat kepada para murid untuk menjadi pelayan bagi sesama. Bahkan untuk melayani yang paling kecil. Dan Yesus memberikan teladan kepada kita bahwasannya Yesus mau untuk melayani dengan memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Pemberian diri yang total dalam pelayanan. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam pelayanan yang sejati itu kita harus menjadi sebagai hamba. Dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Karena seringkali sifat kesombongan kita dan ketidakpedulian kita menghalangi pelayanan yang tulus dan penuh kasih. Orang bisa punya rasa untuk rendah hati untuk memberikan pengampunan ketika sudah menerima arti pengampunan itu. Dan kita boleh merasakan menerima pengampunan ketika kita mau menerima sakramentobat dan pengampunan dari Allah. Kalau kita mau menerima pengampunan dan merasakan kelegaan atas pengampunan. Maka ketika dalam hidup pelayanan di gereja kita pun memberikan kesempatan dan memberikan pengampunan kepada sesama kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih kalau kita melihat teks Injil. Itu memberikan nyawa tebusan bagi banyak orang yang Yesus teladankan kepada kita. Itu kita pun diharapkan seperti itu. Seperti memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena ketika kita mampu memberikan pengampunan maka kita mencerminkan kasih dan pengampunan dari Allah. Sebagaimana kita sudah diampuni dan dikasih oleh Allah. Maka seringkali orang lupa ketika dalam hidup panggilan untuk melayani itu punya satu skill atau satu kemampuan yang penting dalam hidup pelayanan. Kemampuan itu adalah kemampuan untuk menerima dan memaafkan serta memberikan kesempatan kedua dan membantu mereka yang kesulitan dalam dosa dan kelemahan mereka. Maka seringkali karena kita melihat orang lain dengan tolak ukur kita sendiri kita sulit untuk menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Maka kemampuan untuk mengampuni ini dibutuhkan dalam hidup pelayanan. Sehingga pelayanan kita boleh tulus di dalam gereja dan boleh tulus diterima oleh Allah. Dan kemampuan untuk memaafkan hanya bisa kita dapatkan ketika kita sudah diampuni. Kita tidak akan tahu rasanya dimaafkan ketika kita tidak pernah menerima maaf itu. Maka dalam sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi kita menerima pengampunan yang datang dari Allah atas segala kelemahan dan kedosaan kita. Atas segala kegagalan dalam hidup kita untuk membangun relasi yang baik dan hidup yang kudus di hadapan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih ketika kita sudah mampu untuk memaafkan. Ketika kita sudah mampu untuk mengampuni terutama dalam hidup pelayanan di gereja dan pengabdian kepada Allah. Maka kita itu membuka ruang untuk hidup dalam harmonis. Membuka ruang untuk hidup dalam cinta kasih, dalam belas kasihan dan kesucian hati. Dan ketika kita mampu mengampuni, ketika kita mampu memaafkan sebagaimana kita diampuni oleh Tuhan. Maka kita pun menghapus beban perasaan. Entah itu perasaan yang kita miliki atau perasaan orang yang bersalah kepada kita. Peristiwa pengampunan merupakan peristiwa dimana kita membuka ruang untuk hidup harmonis dalam cinta kasih dan damai. Dan kemampuan untuk mengampuni ini hanya didapatkan ketika kita sudah menerima dan merasakan bagaimana pengampunan itu datang dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga lewat bacaan Injil pada hari ini kita boleh memiliki kekuatan seperti Santo Yaakobus Rasul. Santo Yaakobus Rasul merupakan Rasul yang pertama menjadi martir. Dikatakan dalam Injil kamu akan memang meminum cawan dariku. Dan cawan yang diminum oleh Yohanes Rasul adalah yang pertama. Dia wafat sebagai martir di hukum gantung di panjung. Itu adalah teladan yang dia ikuti dari Kristus. Sebagaimana Kristus memberikan dirinya secara total untuk pengampunan dosa umat manusia. Semoga kita memiliki spirit dan semangat yang sama untuk dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan berdosa. Sehingga kita mampu untuk mengampuni sesama kita, mengampuni saudara-saudari kita, mengampuni anggota keluarga kita. Dan membuka ruang untuk hidup harmonis dalam cinta kasih. Tuhan memberkati kita semua.